hai 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 mama 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 suruh kelihatan ke bawahmu pet enggak 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 Terima kasih. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Dewi Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sustinar, Ibu Dewi dan seluruh tim KPTK Abaduanam yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan Yayasan dan Ibu-Ibu yang luar biasa yang malam hari ini bisa bersilaturahmi. Meskipun kita bersilaturahmi secara virtual, namun semoga ini tidak mengurangi catatan niat kita untuk bersama-sama pada malam hari ini sharing pengetahuan. Jadi saya hadir bukan mengurui, tetapi kita berdiskusi berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan dan nantinya atau mungkin sudah dilakukan Bapak Ibu ketika di masa BDR khususnya terkait dalam pembinaan putra-putri tercinta kita. Alhamdulillahirrobbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umuritun yawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina purrata'ayun, waja'alna lilmuttaqina imamah. Ibu-Ibu dan nampaknya juga ada bapak-bapak di sini yang hadir juga malam hari ini, saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk sedikit memberikan beberapa hal apa yang saya ketahui. Jadi tentu sesungguhnya yang paling dan paling mengetahui seperti apa kondisi BDR itu adalah orang tua wali dari siswa di TK Aba 26. Jadi KB TK Aba 26 orang tuanya justru lebih tahu dinamika hirup pikuknya luar biasanya ketika kita melaksanakan kegiatan BDR. Nah malam hari ini kurang lebih nanti sampai dengan jam 8.15 atau mungkin kurang nanti saya akan menyampaikan beberapa hal semoga bisa memberikan tambahan muatan kalau toh kita sudah memahami ya menjadi cas bagi kita semuanya sehingga makin mantap makin yakin bahwa kita semua akan mampu untuk melaksanakan kegiatan ini demi putra putri kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu syukur Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan dan semoga malam hari ini dicatat sebagai majelis ilmu. Karena kita semua mengetahui bahwa di setiap majelis ilmu hadir malaikat rahmat yang menyaksikan kita semuanya dan insya Allah mendoakan kita semuanya, keluarga kita semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir. Agar nantinya segala aktivitas kita baik dalam mendidik putra putri maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari bisa memberikan manfaat atau dimudahkan dan diberikan kelancaran serta berkah dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati mohon izin sambil saya share screen sehingga nanti kita bisa sedikit mengetahui apa-apa yang bisa menjadi pemikiran kita pada saat kita melaksanakan BDR. Mohon izin apakah share screen saya sudah bisa dilihat di layar Bapak Ibu? Sudah bisa Bu ya? Nah ini Ibu KBTK masih di mute. Mode hostnya masih memute Ibu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sampun G, boleh berikan jempol saja tidak apa-apa kalau memang sudah bisa. Karena nampaknya kalau unmute harus izin host terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. ya, jadi oke terima kasih sudah ada yang respon. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang luar biasa. Tidak ada kekurangan, yang ada sesungguhnya adalah kelebihan-kelebihan yang kita sebagai orang tua harus melakukan support. Saya pun juga sebagai orang tua berusaha keras bagaimana bisa memberikan support kepada putra-putri kita agar nantinya mereka bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh peserta kita dan juga tujuan yang kita sendiri punya keinginan lalu kita titipkan melalui putra-putri kita. Jadi jangan sampai dibalik bahwa yang punya tujuan pertama adalah orang tuanya, di mana anaknya harus mengikuti orang tuanya. Yakinlah bahwa mereka juga punya tujuan-tujuan, punya keinginan-keinginan lalu kita dorong, kita berkolaborasi hingga akhirnya nanti apa yang diinginkan putra-putri kita itu match. Bahkan menjadi satu tujuan yang sama-sama yang luar biasa nanti bisa kita raih di kemudian hari. Bapak-Ibu, pada kondisi saat ini kita semua menikmati adanya pandemi Corona, saya selalu sama teman-teman selalu berpesan jangan mengeluhkan Corona terus. Nanti kalau kita keluhkan, kita salahkan, akhirnya dia dendam dan tidak pergi-pergi. Jadi kita persilahkan baik-baik, wahai Corona kamu sudah hadir, sudah berada di tengah-tengah kita, masa sih nggak bosen dengan kita. Silahkan kalau mau pulang, pulanglah. Jangan justru dikeluhkan. Nanti kalau dikeluhkan, dimarahi, diomeli, disalahkan, dia nggak mau pergi-pergi, jangan-jangan. Sama seperti kita juga begitu kan, kalau diomelin, jengkel, malah justru menantang. Nah maka dari itu yaudahlah kita pahami tugas kita adalah menerima ini karena Masya Allah tidak ada sesuatu tanpa kehendak Allah SWT. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi selanjutnya kita kembalikan kepada Allah, di mana kita cara mengembalikannya bukan hanya pasrah, tetapi dibarengi dengan ihtiya, berusaha, disiplin diri kita, dan sebagainya. Termasuk yang seringkali didengung-dengungkan gitu ya, ingat pesan mama, harus jaga diri, cuci tangan. Tapi mungkin di abad 26 akan menjadi salah satu yang akan memperlopori kalau disetujui proposal saya. Seringkali selama ini kita ini sesungguhnya sudah diajarkan oleh Rasulullah terkait anadho fatu minal imah. Jadi kebersihan itu bukan hanya persoalan cuci tangan, tapi bagian daripada imah. Jadi sudah menjadi satu keharusan, mau ada corona atau tidak kita harus bersih. Nah, maka bisa jadi kita sesungguhnya sudah diajarkan cara bersih yang luar biasa. Yaitu dengan cara berwudu. Bukan hanya tangan yang kita cuci, tapi wajah juga kita bersihkan. Lalu setelah itu rambut kita bersihkan, telinga kita bersihkan, lalu kaki kita bersihkan. Luar biasa. Dan yang bersih bukan hanya tangan, bukan hanya wajah, bukan hanya rambut, tapi ujung-ujungnya adalah hati kita bersih. Dan akhirnya Allah akan mudah memberikan hidayah kepada kita. Mungkin besok atau lusa bisa jadi kaleng-kaleng yang ditata di pinggir jalan, di rumah-rumah kita. Itu bukan lagi tertulis tempat cuci tangan. Sudah naik kelas. Tempat cuci tangan naik kelas menjadi tempat berwudu. Sehingga siapapun di situ daripada hanya cuci tangan, kenapa enggak dilanjutin. Lanjutkan saja sekalian berwudu. Jadi bukan hanya kaleng, kalau perlu keran di rumah dikeluarin. Itu sedikit sponsor, sedikit sponsor. Semangat kita untuk bersih, jangan setengah-setengah. Jadi jangan hanya cuci tangan, langsung saja tulisin tempat berwudu. Asik banget. Mau cuci tangan juga boleh, wudu juga akan bagus. Jadi Bapak-Ibu punya, apa istilahnya, pahala menyediakan air untuk mencuci tangan, tapi juga punya pahala karena mendorong orang untuk amar makruh, nahi mungkar. Luar biasa Bapak-Ibu. Besok silakan kalau mau diganti. Tulisannya tempat cuci tangan diganti tempat berwudu. Di bawahnya tulisi, bersih tangannya, bersih wajahnya, bersih rambutnya, bersih kakinya, bersih hatinya. Nah berkah kehidupannya. Itu ya, itu Bapak-Ibu sekalian. Nah Bapak-Ibu berkaitan dengan BDR, atau saat ini kita mengenal dengan pembelajaran jarak jauh atau dalam daring. Tapi saya perlu ingatkan Bapak dan Ibu ya, bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak selalu dalam jaringan. Jadi bisa datang ke sekolah pisang, nonton TV juga belajar, beraktifitas di rumah juga belajar. Salah satunya adalah peran orang tua. Mari kita buat konsep saat ini rumahku adalah sekolahku. Rumah adalah sekolah pertama bagi putra-putri kita. Mereka belajar bagaimana berdoa. Mereka belajar makan. Mereka belajar untuk makan pakai tangan kanan. Mereka belajar untuk bersih diri. Itu pertama kali di rumah, itu sekolah pertama. Jadi cikal bakal mereka sekolah di sana. Dan ibu adalah guru pertama ananda. Di balik ini semua, seorang ayah adalah pemimpin sebuah sekolah pertama dan pemimpin atas guru-guru di rumah tangga kita. Maka dari itu, meskipun di sini tidak saya tulis, peran orang tua ayah itu luar biasa. Beliau menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan dipertanyakan oleh Allah bagaimana kepemimpinannya. Maka dari itu rumahku, sekolahku harus kita kelola sekemikian rupa agar selama BDR itu betul-betul membawa hasil yang maksimal. Bapak dan ibu, kita semua memahami bahwa anak itu adalah amanah bagi orang tua. Titipan. Kalau kita sebagai orang tua, kita adalah orang yang amanah, maka kita, Bismillah, tidak akan membiarkan putra-putri kita, kita biarkan tanpa masa depan yang lebih baik. Kita tidak akan biarkan putra-putri kita, kita serahkan hanya kepada orang lain, pasrah sama orang lain, tapi diri kita sendiri yang diberi amanah. Karena sesungguhnya kan begini, yang diberi amanah oleh Allah itu adalah orang tuanya. Guru selanjutnya, yang kita minta bantuan, jadi kita sebagai orang tua, meminta bantuan kepada guru, Bapak, Ibu, Guru mohon dibantu saya, saya ini mendapatkan amanah dari Allah. Tentang putraku ini, putriku ini. Maka dari itu, karena saya punya kesibukan, saya memiliki amanah untuk menghidupi mereka, maka saya titipkan. Nah, saat ini kita punya tanggung jawab lebih, karena kita harus mengajar juga mereka di rumah. Kemudian anak itu adalah generasi penerus, wajah putra kita, itu akan mencerminkan wajah kita sebagai orang tua. Maka dari itu, karena dia adalah generasi penerus, ayo kita kawal, kita kawal bersama-sama. Memang tidak mudah, tapi yakinlah, dengan istiar duniawi dan istiar ukrawi, insya Allah, apa yang kita cita-citakan akan mendapatkan jalan. Generasi penerus, ini jangan sampai kemudian putus, jangan sampai kemudian tidak terkendali. Tanggung jawab kita untuk memastikan generasi kita, ini menjadi generasi yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Anak juga tabungan amal di akhirat. Kita semua tahu, diantara tiga yang tidak akan putus adalah anak yang sholih. Anak yang akan mendoakan kepada orang tua. Anak yang akan mendoakan kita, bukan hanya pada saat ketika kita masih hidup, tetapi juga anak yang akan mendoakan kita ketika kita nanti sudah tiada. Yang kita tidak pernah tahu kapan kita masih bisa hidup. Maka dari itu, jangan kita menunda-nunda. Saat ini BDR, yes, alhamdulillah ya Allah. Sekarang mulai hari ini, saya akan mendampingi putra putriku, sesuai dengan kesempatan waktu yang engkau berikan kepadaku, untuk secara optimal memperhatikan mereka dan mendidik mereka. Sehingga suatu saat ketika Allah bertanya kepada kita, hai orang tua, bagaimana dengan putra putrimu? Kita bisa menjawabnya mungkin, ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik, mendampingi, dan sebagainya. Tentu berbeda dengan, ya Allah, aku sudah serahkan sama guru TK. Tentu akan beda pertanggung jawaban nanti diberi pada Allah SWT. Kemudian, Bapak Ibu, yang keempat, bahwa anak itu adalah hiasan dunia bagi orang tua. Ia akan menjadi hiasan yang indah. Tak kalah kita sebagai orang tuanya memoles dengan indah pula. Tetapi hiasan ini sirna ketika kita tidak memoles putra putri kita dengan baik pula. Jadi tergantung pada kita bagaimana memolesnya. Apakah ia akan menjadi hiasan intan, apakah dia menjadi hiasan emas, ataukah dia tembaga, atau bahkan maaf. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan hiasan itu malah justru menyakiti kelingking kita. Maka dari itu, mari kita bersihkan, mari kita usahakan, selama BDR ini, jangan berat menerima tanggung jawab, tapi terimalah dengan baik. Terima kasih, ya Allah. Hari ini, mulai kemarin-kemarin, engkau berikan aku, berikan kami kesempatan untuk mendidik lebih banyak, dan berbuat cukup untuk putra putri. Bapak dan Ibu, ada tiga tugas orang tua, tiga tugas penting, yang perlu, kenapa sih kita harus menjadi guru bagi putra putri kita saat BDR. Yang pertama, orang tua harus memberikan dasar hubungan hablu minallah, harmonis dengan Allah SWT. dan itu insya Allah akan sangat luar biasa ketika ditanamkan oleh orang tuanya sejak dini. Kemudian juga memberikan dasar hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya atau hablu minan nas. Dan insya Allah yang mengenal orang-orang di sekitar bukan guru TK abad 26, tetapi yang mengenal orang-orang di sekitar itu adalah orang tuanya, bapak dan ibunya. berarti yang akan memberikan pelajaran mereka hidup di masyarakat, bagaimana menempatkan diri di masyarakat, dan nantinya suatu saat akan hidup di masyarakat, sesungguhnya adalah orang tua. Guru kalau Bapak Ibu hitung, waktunya dari 24 jam, mungkin nanti hanya akan ketemu hanya sekian persen. selebihnya orang tua. Maka dari itu mari kita bersama-sama berikhtiar. Berat memang iya, tapi enggak usah khawatir, apa namanya balasannya juga akan jauh lebih banyak. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak yang saya hormati, memberikan bekal dan dasar untuk menghadapi tantangan zaman. Artinya apa? bukan hanya apa yang saat ini kita hadapi, tetapi kita sebagai orang tua wajib memberikan wacana ke depan seperti apa. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa jangan pernah menyampaikan pesan kepada putra-putrinya, nak, putraku, putriku, anakku, masa depan kita jauh lebih sulit. Tolong jangan dilakukan itu. Kalimat itu jangan pernah keluar dari diri kita. Tapi sampaikan kepada mereka, anak-anak, anakku bahwa masa depan kita luar biasa. Semua serba canggih, semua serba hebat, semua serba luar biasa. Dan saya yakin, ayahmu yakin, ibumu yakin, bahwa kamu nanti kalau sudah besar, itu akan menjadi orang yang luar biasa. Saratnya apa? Nah ayo sekarang belajar bersama-sama. Ayah dan ibu akan dampingi kamu untuk menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menyampaikan pesan, masa depan kita makin komplek, hidup makin sulit, wah jangan. Sama sekali jangan. Meskipun dalam kehidupan kita sadari mungkin sulit. Tapi ayo itu kita khusus pembicaraan antara S dan U, apa namanya, S dan I saja. Suami dan istri saja, ayah dan ibu saja. Tapi kepada putra-putri kita harus kita dorong semangat. Kita yakinkan kepada mereka. Nah tentu itu tidak mudah. Nah seperti apa? Nah ini sedikit Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa kita sharingkan pada malam hari ini. Yang pertama tentu pahamilah Bapak Ibu dari putra-putri kita. Untuk perintah apapun, untuk ajakan apapun. Karena anak itu memiliki kecenderungan, tidak dapat dipaksakan. Tidak dapat dipaksakan. Jangankan balita, anak kelas 6-5 saja kadang-kadang yang sudah mengerti, itu juga kadang-kadang mengalami kesulitan kita untuk mengendalikan. Sementara putra-putri kita ini punya keinginan yang luar biasa yang mungkin mereka belum bisa menyampaikan kepada kita. Responnya pun kita tidak tahu apakah sesungguhnya yang mereka berikan. Jadi kita harus pahami moodnya mereka, kecenderungannya, tidak dapat dipaksa. Sedang apa yang mereka inginkan. Lalu keinginan berarti butuh disalurkan. Apa keinginan mereka? Beberapa hari yang lalu, maaf ini saya tidak bermaksud membicarakan orang lain. Di suatu area, ketika saya di suatu tempat, ada seorang anak yang dia menjatuhkan apa itu ya, untuk lalu lintas itu. Apa namanya, saya lupa. Itu dijatuh-jatuhin terus untuk membatas parkir. Apa yang dilakukan? Sayangnya, ditarik lalu tidak diperbolehkan. Seandainya kita melakukan pendekatan yang berbeda, saya yakin hasilnya akan berbeda. Ajak mereka memegangnya, lalu diajak bersama-sama menata. Sambil dijelaskan, ini fungsinya untuk ini, ini agar begini, agar begini. Mereka makin paham dan mungkin suatu saat, dia bukan lagi menjatuhkan, tetapi ketika ada yang jatuh, dia akan mengambilnya dan kemudian menatanya. Jadi pendekatan kita, memang kadang-kadang spontanitas ya, spontanitas kita sebagai orang tua muncul seperti itu. Tapi ayo, ini kita berusaha mengendalikan. Kemudian kekuatan untuk berkembang, anak itu punya kekuatan yang luar biasa, energinya luar biasa. Maka dari itu apa? Bukan kita biarkan, tapi kita dorong dan kita arahkan. Energi positif yang mereka miliki, kita arahkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan minatnya mereka untuk belajar dan mereka untuk bersama-sama kita? Ini sedikit teoritis mungkin ya, tetapi insya Allah, kalau pelan-pelan kita lakukan bisa. Yang pertama, kenali clue anak, kata kunci, atau orang bilang titik sentuh. Saya yakin orang tua, kita sebagai orang tua tahu apa sih titik sentuh anak kita ini. Cluenya apa? Pokoknya ini beres dah, biasanya ada kata kuncinya. Di setiap tahapan usianya ada kata kunci, kata kunci, atau ada titik sentuh yang bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua, manfaatkan fasilitas yang ada untuk melayani keinginan dan kebutuhan mereka. Contoh Bapak Ibu di sini ada gambar ya, mereka melihat, saya ingin drum band, ingin begini, begini, dan sebagainya. Coba kita manfaatkan yang ada di rumah. Saya pun selalu berusaha, saya berusaha mencari contoh ya, contoh, saya cari balon, apa itu namanya ya, yang biasa ditiup, balon ya, balon karet. Saya beli untuk saya pecah, lalu saya letakkan di gelas, saya letakkan di pipa, saya letakkan di mangkok, lalu saya siapkan penabuhnya. Dan ternyata dia senang. Bukan hanya penabuh, mereka diajak mencoba ngomong, berbicara di depannya, kaleng yang sudah kita berikan, balon itu, suaranya nyaring, mereka jadi tahu apa itu, dan sebagainya. Jadi akhirnya muncul kesenangan-kesenangan yang membuat mereka tergerak otaknya untuk berkreasi. Kemudian manfaatkan waktu kapanpun, mau pagi, mau siang, mau malam, selama Bapak Ibu memiliki kesempatan, ayo kita lakukan. Karena ini amanah dan investasi. Dan ketika kita melakukan sesuatu, karena enggak bisa mendampingi mereka, jangan lupa selalu minta izin dan menjelaskan. Menjelaskan. Seringkali kita hanya minta izin, tapi tidak memberikan penjelasan kepada anak. Ada contoh, saya mempraktekan, menguji-cobakan, ketika saya sebagai guru terhadap anak saya, anak yang masih balita, usia dua tahun, saya melihat, kenapa sih kalau ditinggal kerja orang tuanya, anak itu nangis. Kenapa? Hanya dipamiti, kemudian maaf yang menggindong bilang gini, sabar ya anak ya, bapakmu sedang kerja, doakan selamat, doakan ini, dan sebagainya. Kelihatannya bagus, tapi anaknya nelongso. Itu. Tetapi, saya coba lakukan. Begitu saya mau berangkat, saya bilang, ayah mau kerja, nanti kalau berhasil sukses, kita akan bisa kemana-mana. Nanti kita bisa beli ini, beli itu, dan sebagainya. Nanti kamu bisa, banyak hal lah, dan lain-lain. Lalu saya terakhir, salamannya pun saya buat beda. Saya tos sama dia, jadi ceria. Begitu dia, saya pergi, dia melambeikan tangan tanpa menangis. Dua anak saya, saya uji coba, dan Alhamdulillah berhasil. Jadi, uji coba, jangan anaknya orang lain, anak kita sendiri. Anaknya orang, kalau dipakai coba-coba, jangan ya, jangan sampai. Jadi, kita ciptakan suasana, dan Alhamdulillah itu bisa. Meskipun faktor lain, masih juga perlu kita lakukan. Kemudian, jangan buat target, jangan bebani, tapi ajalah diskusi, biarlah target itu munculnya, akhirnya nanti dari anak-anak. Dengan cara apa? Saya sebagai orang tua, memberikan gambaran. Gambaran. Contoh, menabung. menabung. Nanti kalau sekian, kamu dapat sekian, sekian satu tahun, kamu dapat sekian, kalau sepuluh tahun, kamu dapat sekian. Akhirnya dia mulai belajar menghitung. Iya ya, kalau sekian sama sekian. Akhirnya begitu dikasih uang lebih lagi, dia, wah ini kalau saya tabung, nanti setahun lagi, dia hitung-hitungan akhirnya. Justru yang berhitung dia daripada orang tuanya. Nah itu ada proses. Jadi target akhirnya yang menentukan dia. Kita berikan pertonton kan, misalnya video di YouTube yang sekarang luar biasa banyak. Nah prestasinya ini, ininya begini, nanti kalau ini kamu dapat begini. Gimana? Suka enggak? Suka, siap. Jadi biarlah mereka yang nanti akan mendapatkan target itu. Kemudian, nah ini, jangan putus asa. Terus menerus, jangan berhenti melakukan. Jadi terus menerus, butuh kesabaran, dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang mengatakan, kesabaranku sudah habis, berarti dia sudah, dia itu bukan orang yang sabar. Kalau sabar kok habis. Sabar itu tidak ada batas. Sampai kapanpun akan dia melakukan. Dan ini yang sangat penting, berdoa. Kita terus menerus berdoa. Jangan lupa, mendoakan gurunya, mendoakan sekolahnya. Karena apa? Berdoa itu kita nampaknya seakan-akan transaksi antara manusia dengan manusia. Tapi balasannya, transaksi ibu dengan Allah. Ada satu cerita doa, cara berdoa, yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Biasanya kita minta, ayo berdoa sebelum makan. Mari kita ganti, mari kita berdoa sama-sama. Insya Allah tidak ada yang rewel. Maaf, seperti sekarang ini saja ya, nanti boleh cek. Tapi semoga tidak ada kejadian. Biasanya kalau kita acara hajatan atau mungkin acara pengajian gitu ya, pada saat doa, silakan dijawab di hati Bapak Ibu. Pernahkah kita pada saat doa kemudian sambil update status? Pernah mungkin kita sambil berdoa, sambil selfie? Kita bilang amin, tapi bawa Allah ma'alam, apa yang mau di aminkan? Nah di sebuah tempat, doa itu diusahakan oleh mereka selalu masing-masing. Silakan berdoa untuk orang tuanya. Silakan berdoa untuk ini dan sebagainya. Nanti kita praktekan ya. Bapak Ibu, bagaimana menjadi guru bagian Anda kalau begitu? Di antaranya yang pertama, tumbuhkan kecintaan anak pada buku. Caranya gimana? Orang tuanya juga harus membaca buku. Dan buku tidak selalu dalam bentuk lembar per lembar. TV tayang itu juga buku, dalam tanda petik. Ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi itu juga buku yang patut kita baca. Kita sering meminta anak-anak kita, ayo kamu baca buku. Tapi Bapak Ibunya, baca buku, judul bukunya tetap warnanya hijau, yaitu WhatsApp. Jadi bukunya beda. Nah saya pun juga demikian. Maaf, saya sebagai orang tua tidak mungkin kurang bisa dicontoh. Saya itu sering ngajak ke toko buku, beli buku, saya ikut beli. Dalam rangka apa? Biar dia semangat. Saya ajak, ayo kamu beli berapa? Saya beli empat. Harganya berapa? Murah-murah Bapak Ibu. Tidak harus mahal. Saya budget 150 ribu, misalnya atau mungkin 50 ribu. Berarti beli buku yang nilainya murah, tapi bermanfaat. Padahal jujur, ini jangan diberitahu anak saya. Mohon Bapak Ibu kalau ketemu anak saya jangan diberitahu. Saya seringkali baca buku covernya. Saya beli cover, saya baca, nanti daftar isi, begitu saya paham, yaudah nanti dalamnya sebagian. Tapi yang terjadi, apa yang saya lakukan ketika saya melihat buku dengan speed reading, proses seperti itu, akhirnya mereka pun semua cinta membaca buku. Termasuk membaca buku yang menjadi kewajiban kita. Kemudian membacakan, sesekali membacakan. Termasuk menunjukkan ini loh, mamamu, ini ibumu, ini ayahmu baca buku ini. Apa sih isinya itu tentang ini, ini nanti kamu ke depan, begini, 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 begini. Jadi betul-betul terus-menerus membuka wawasan bagi putra putih kita. Kemudian yang kedua, menyediakan alat, alat belajar. Alat belajar. Buku tulis, kertas, papan tulis, crayon, pensil, dan sebagainya. Saya beritahu Bapak-Ibu, saya selalu mengumpulkan sisa-sisa crayon yang tinggal mungkin dua senti atau satu senti. Kadang putra putri kita bilang, ma ini sudah waktunya beli lagi, sudah pendek-pendek, dan sebagainya. Ada beberapa di antara, atau mungkin ini ya, mamanya anak saya bilang, pakai dulu itu masih bisa, langsung putus sudah. ya, jadi urat konsentrasinya putus. Maka yang kita lakukan, harus kita jelaskan. Anakku, atau gini, ini kan nanti kalau kamu buang, masih separuh kamu buang, itu menjadi sampah yang akan mengotori lingkunganmu. Jadi sebaiknya dihabiskan dulu, sehingga nanti pada saat dibuang, itu kertas ini melunak, lalu mencair, dia akan terserap oleh tanah. Jadi aman, kalau nanti sedikit-sedikit kamu buang, maka akan mengganggu lingkungan. Yang kedua, ini juga bisa jadi nanti akan boros. Harusnya kamu bisa beli ini, malah enggak bisa. Nah, kalau kita ajak diskusi, seperti itu insya Allah, itu akan baik. Termasuk kertas-kertas yang saya perlihatkan di depan Bapak Ibu, di layar. Enggak harus kertas bagus, kertas bekas Bapak Ibu. Baliknya sudah ada tulisannya, tapi baliknya belum. Kita ajarkan tentang pemanfaatan. Jangan sampai ini masih bisa dipakai, lalu kita buang. Berkreasi dan Alhamdulillah, sayangnya tidak terfoto, tempelan-tempelan di dinding luar biasa banyak. Pintu penuh tempelannya. Enggak apa-apa. Saya beritahu ke dia, nanti suatu saat, 40 tahun lagi, kalau kamu menjadi pelukis handal, gambarmu ini kalau dijual, harganya sangat-sangat mahal. Nah, gitu. Pernah mungkin Bapak Ibu lihat di YouTube, gambar jelek-jelek masa lalu, pelukis terkenal, itu mahalnya minta ampun. Kemudian, memanfaatkan benda-benda di rumah, yang ada di sekitarnya. Itu sangat membantu mereka untuk berkreasi, dan bagaimana mereka terus-menerus berpikir hemat. Jadi, memantik pikiran mereka untuk belajar. Banyak, ini contoh, misalnya di situ kan, ini mainan zaman dulu ya, ini mainan zaman dulu, kulitnya jeruk, jeruk Bali, kita jadikan mobil-mobilan. Zaman saya dulu, masih sekarang jarang. Kemudian ini, mobil-mobilan, apa yang kita ajarkan sebagai orang tua ketika dia bermain seperti ini, tentang tertib parkir, tentang santun, tentang bagaimana mengendalikan diri. Kemudian, ketika seperti ini, mainan-mainan seperti ini, kita buat cerita, bahan cerita untuk kita kepada putra-putri kita. Jadi, banyak sekali. Dan yang keempat, pelibatan dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka kita libatkan untuk aktivitas, baik itu berkaitan dengan lingkungan, di tempat dia sehari-hari beraktivitas, di rumah, insya Allah, mungkin sesekali dia menolak, tapi sesekali saya yakin dia akan mengingat. Bapak, Ibu, bicara tentang kita mengajarkan kepada anak, di kepala kita ini, ini ada satu setengah kilogram otak, kurang lebih. Sama di antara kita. Nah, apa yang bisa keluar dari ini, dari otak kita ini, adalah apa yang pernah kita masukkan ke dalam otak kita. Ibarat teko, ceret, kalau seandainya saya pegang ceret, lalu saya tuang, airnya warnanya hitam, insya Allah semua orang tahu bahwa itu air kopi. Kemudian kita saya tuang putih, itu air susu. Kemudian ketika saya tuang coklat bening, itu adalah teh. Ketika coklat kental, itu adalah kopi susu. Dan sebagainya. Apa yang tertuang dari teko, tidak akan keluar dari apa yang pernah dimasukkan dari teko. Masuk kopi, keluar kopi. Masuk air susu, keluar air susu. Masuk air mineral, keluar air mineral susu. Sama, apa yang kita masukkan ke dalam putra-putri kita, diinstal di sini, maka yang akan keluar juga hanya itu. Tidak akan sesuatu itu keluar yang belum pernah dimasukkan ke dalam otak kita. Contoh di depan Bapak Ibu, di depan saya. Bapak Ibu insya Allah pernah mengenal buah simalakamai. Oke, sekarang saya pengen tes dari jauh. Pengen tes dari jauh ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membayangkan, sedang menggambar buah apel. Buah apel. Gambarkan, jadi membayangkan saja, tidak usah. Kalau ada kertas, boleh. Kalau ada kertas, boleh. Menggambar buah apel. Silahkan coba digambar atau dibayangkan dalam pikiran. Saya ingin tanya. Sekarang saya tanya. Siapa di antara Bapak Ibu, silahkan raise hand. Silahkan raise hand, kalau memang menjawab sesuai dengan yang saya. tanyakan atau melakukan sesuai dengan yang saya tanyakan. Siapa yang menggambar buah apel bulat persis seperti bola? Silahkan raise hand. Nah, tidak ada. Bulat persis seperti bola. Oke, siapa yang menurut Bapak Ibu bahwa gambar buah apel itu ada lekukannya. Ada lekukan sedikit tengah, kemudian lonjong ke bawah. Silahkan raise hand. itu reaction itu di klik. Atau boleh acungkan tangan. Atau di batin juga boleh. Nah itu, Bu Umi. Jadi ada lekukannya, buah apel itu ada lekukannya. Banyak. Saya tanya lagi, siapa yang membuat gambar apel ada tangkainya lalu melengkung? Silahkan dijawab. Insya Allah banyak sekali yang menggambar selalu seperti itu. Siapa yang menggambar buah apel bukan melengkung tapi lurus. Tangkainya lurus. Jarang. Lalu siapa yang membuat gambar buah apel? Di sini apa namanya, saya ingin tahu boleh acungan tangan nanti yang menggambar buah apel lalu di pangkal buahnya itu ada daunnya. Silahkan. Di pangkal buahnya ada daunnya. Silahkan. Oke. Nah itu pasti tersesat. Itu gurunya dulu harus ditanya lagi. Kok bisa? Ada daun di pangkal buah apel. Daunnya itu di pertemuan antara ranting dengan tangkai buahnya bukan di pangkal buah apel. Nah kalau ada guru orang tua masih gambar seperti itu. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan sampai kita salah mengajarkan. Bapak Ibu ayo kita berusaha terus menurut. Jadi kenapa kok kita gambar seperti itu? Guru kita mengajari seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang keluar itu tidak pernah keluar dari apa yang pernah masuk ke pikiran kita. Jadi masukkan di sebanyak-banyaknya dengan baik. Lalu kalau Bapak Ibu suruh gambar misalnya sudah seringkali dengar buah simalakama. Silahkan yang bisa menunjukkan gambar buah simalakama saya beri nanti bonus. Gambarlah buah simalakama. Padahal kalau kita bercerita itu membayangkannya luar biasa. Bagaikan buah simalakama. Kayak mengerti-ngerti betul gitu. Buah itunya seperti apa? Begitu kita gambar bingung. Yang mana gambarnya? Karena kita hanya pernah mendengar. Tidak pernah diajari menggambar buah simalak. Maka dari itu Bapak Ibu ayo kita jadikan putra-putri kita kita isi putra-putri kita selama BDR ini dengan sebaik-baiknya kita install sebanyak-banyaknya pengetahuan. Karir boleh gagal. Bisnis mungkin gagal. Toh masih bisa diulang. Masih bisa keulaan lagi. Masih bisa berhutang. Tapi kalau parenting mendidik anak harus berhasil. Karena gak bisa diulang Bapak Ibu. Ya harus berhasil. Siapa yang sebenarnya parenting itu sesungguhnya yang berkewajiban adalah orang tuanya. Guru-guru adalah membantu untuk meringankan beban kita atau memberikan tambahan jalan. Dan Bapak Ibu Rasulullah s.a.w. menyampaikan bahwa Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata kerama atau akhlak yang baik. Kiranya itu Ibu Bapak yang saya hormati mari kita sebagai ibu sebagai ayah menjadi teladan. cara mengajari anak terbaik adalah menjadi teladan bagi mereka. Dengan keteladanan anak akan menuruti dan mengikuti apa yang kita lakukan. Kiranya begitu Ibu Dewi yang bisa saya sampaikan kalau ada yang mau didiskusikan monggo silahkan selama saya mampu saya akan sharing kalau tidak ya nanti kita cari solusi bersama-sama. Dari saya cukup sekian mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Monggo silahkan Ibu Dewi. Monggo Ibu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya mama-mama yang ada di rumah ibu guru yang ada di rumah yang kami hormati silahkan ada kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Su Aidi sebagai pemateri malam hari ini. Monggo dipersilahkan. silahkan silahkan Bapak Ibu atau mungkin melalui cat barangkali silahkan silahkan Bapak Ibu mungkin bisa dibantu ada yang raise hand mungkin raise hand dulu monggo monggo silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada saya mohon izin Ibu Dewi untuk menampilkan sedikit agar kita bersyukur ya, khususnya yang di Malang. Di Malang kita masih benar-benar bersyukur karena kita bisa mendapatkan atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat baik ya. Saya mohon izin untuk menayangkan video ya sebentar masih belum saya sebentar saya buka terlebih dahulu saya carinya dulu Bapak Ibu monggo kalau sambil ada yang bertanya silahkan nanti kalau sudah clear akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian tunggu kalau sambil menyiapkan bertanya disilahkan nah ini tayangan ini semoga bisa menginspirasi gitu ya oke mau dicin saya share saya disini menggantikan Ibu Astuti karena Ibu Astuti sedang ada urusan di kotak gitu nah sebelumnya saya bisa dimute Ibu host bisa dibantu mute sebagian orang disini memanggil saya dengan sebutan dokter intel tapi sebenarnya nama saya bukan itu ya nama saya yang sebenarnya adalah Bapak sebentar Bapak Ibu ada gangguan sebentar nampaknya ada sedikit gangguan Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Oke. Wah, jangan-jangan penonton kecewa ini. Ternyata kok dia berhenti. Bentar, saya stop share lebih dahulu. Saya akan cek dulu. Ada yang bertanya di chat, Pak. Oh iya, silahkan, silahkan. Dari Mama Zafran A1. Oh iya. Kenapa anak lebih lancar? Mau tanya, kenapa anak lebih lancar dalam pembelajaran jika diajari oleh gurunya dibandingkan dengan ortunya? Ketika belajar dengan ortunya, dia seperti tidak bisa padahal faktanya dengan gurunya dia sangat lancar. Nah, ini ya. Oke. Satu. Kita khusus nuduan dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa dia lebih cinta pada gurunya daripada orang tuanya. Ini jangan sampai ya. Bapak Ibu, caranya begini. Ibu Nur Zafran. Langkah yang paling mudah adalah Ibu mohon cek kepada Ananda Zafran. Biasanya diajari guru siapa. Lalu Ibu diskusilah dengan guru tersebut. Karena apa? Anak itu ketika diajari seseorang, kok dia ini ada koneksi yang bagus, mudah dan lancar, berarti mood anak itu betul-betul cocok dengan gurunya. Tapi sekali lagi jangan berpikir bahwa, wah ini anakku lebih suka dengan gurunya daripada diriku. Jangan, jangan begitu. Lalu berikutnya bertanyalah kepada guru. Karena apa? Anak ketika diajari oleh gurunya, insya Allah dia juga banyak cerita tentang sesuatu hal kepada gurunya. Bagaimana belajar di rumah. Nah, lalu kita harus tahu nanti bagaimana sih guru itu melakukan pendekatan sehingga anak ini kok nurut dan cepat. Cepat menerima pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya pendekatan dengan gurunya seperti apa, lalu Bapak Ibu coba praktekkan. Terus yang kedua, yang berikutnya, Bapak Ibu coba sebelum putra-putri Bapak Ibu pulang, bertanyalah kepada guru-guru kita. Bu, tadi putraku misalnya, Mas Zabran diajari apa? Bapak, gimana tadi anaknya dan sebagainya. Sampai di rumah sambut, wah tadi gurumu ceritanya luar biasa, kamu hebat ini, kamu hebat ini, ayo cerita sama mama, gimana caranya. Nah, dari situ nanti akan ada konek. Jadi, ternyata dia baru tahu bahwa, wah ternyata mamaku ini, ibuku ini sangat tahu bagaimana aku belajar di sekolah. Ternyata menurut ibuku, aku ini hebat, aku ini happy, aku ini luar biasa. Lalu anak itu akan bercerita, nah ketika dia terbuka dengan kita sebagai orang tua, masuklah pelajaran kita. Insya Allah nanti akan terjadi kondisi yang sama. Jadi, menjadi kolaborasi yang indah, kolaborasi yang luar biasa. Diajar gurunya sangat bagus, ditambah muatan dari rumah juga sangat bagus. Jadi, seringkali kita mendapatkan sesuatu, anakku kalau gurunya dengan gurunya bagus, tapi kita tidak segera menelusur. Apa sih, bagaimana sih pendekatan gurunya? Jujur sebenarnya parenting, kegiatan seperti ini, itu yang paling luar biasa adalah gurunya akan menyampaikan, oh ini loh yang diajarkan ke kami, di rumah harus seperti apa. Sehingga nanti apa yang ditemui di rumah dengan yang ditemui di sekolah, itu akan selalu nyambut. Mungkin begitu, mohon maaf kalau misalnya kurang sesuai dengan harapan. Terus ada yang bertanya lagi, kenapa anak saya kalau belajar dengan ibu guru baru atau orang baru lebih suka daripada orang-orang yang lebih dikenal dia seperti tidak ada semangat. Manusia itu punya kebosanan Bapak Ibu, biasa. Enggak usahlah putra-putri kita gitu ya, kita sendiri. Misalnya, coba mulai hari sekarang, hari Kamis ya, Jumat. Nah, tiga hari ke depan Ibu yang menyampaikan ini, coba masak tiga hari sama Bu, lalu Ibu dahar, lalu resapi. Kira-kira gimana, bahagia atau bosan? Insya Allah sama kondisinya. Maka kita sebagai orang tua, orang tuanya sama, tapi cara kita mengajarkan beda. Nah, saya ini kaum kolonial, kolonial itu berarti usianya sudah hampir 50 lah gitu ya, 40 ke atas itu kolonial gitu ya, bukan milenial lagi. Saya pun di pada masa BDR, itu putri saya, itu dengan Youtube luar biasa, Pak Ibu. Saya melihatnya jangan-jangan belajarnya turun, meskipun Alhamdulillah enggak, tapi saya tetap sebagai orang tua harus mantau. Saya harus cari cara, gimana caranya anak saya ini mau belajar lebih banyak lagi, karena kalau belajarnya lebih banyak hasilnya mungkin akan lebih baik. Maka saya sebagai orang tua, saya itu belajar game, Bapak Ibu. Belajar banyak game. Lalu game itu saya ajarkan kepada anak saya, dan dia senang sekali. Lalu saya ajari cara membuat gamenya. Setelah membuat game, saya beritahu, oke kamu sekarang membuat game ini, tapi isinya mata pelajaran yang sedang kamu pelajari. Yang membuat game, bla 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 dan sebagainya. Lalu di-share ke teman-temannya. Tiap hari, wow ada yang cilin, aku masih juara satu, ada yang cilin lagi, ini mau juara dua dan sebagainya. Jadi akhirnya apa? Dia semangat membuat soal, sesungguhnya itu cara belajar dia akhirnya. Yang semula suruh belajar langsung agak enggan, begitu dia suruh membuat game, itu seperti guru. Guru itu hebat, bukan karena, maaf, maaf, seperti saya ya. Saya bisa itu bukan karena saya itu IP-nya bagus, maaf IP saya jelek, Bapak Ibu. Tapi kenapa? Mengulang-ulang, berulang, 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 berulang. Sehingga makin menurut saya untuk hal tertentu makin bagus. Putra-putri kita juga begitu. Dengan dia membuat, ternyata dia makin ingat apa yang dia pelajari. Mungkin begitu ya, sedikit. Untuk menghilangkan kebosanan, ya perbanyak interaksi dengan yang lain. Berarti dia suka sesuatu yang baru, perbanyaklah mendapatkan informasi-informasi baru. Barang sama bisa diterjemahkan ke dalam sesuatu yang baru. Bagi yang KB membaca, ya calistong gitu ya membaca, saya menyarankan kalau Bapak Ibu mengajari A, B, C, D, E, F, G, TK maupun KB atau SD lah boleh. Coba Bapak Ibu boleh uji. Belikan satu kotak di pasar, ada tulisannya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Di situ silahkan anak A, kalau mau uji coba ya, anak A diajari pakai kotak itu, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Anak B sering-sering ajak ke Indomaret, Alfamaret atau Maret-Maret yang lain. Atau ke warung sebelah, warung tetangga. Lalu tunjukkan Indomie, Indomie itu terdiri dari I, N, D, O, M, I. Lalu beli sabun, sabun lux, lux ya. Kalau mengajari anak-anak jangan, ini sabun lux, salah kaprah nanti. Baca aja apa adanya, ini sabun lux. Ini L, U, sama X. Kemudian ketemu, nanti ketemu lagi yang lain, misalnya palmolive, palmolive. Anak itu akan bilang, Mah, Bu, ini L, yang lain apa? Oh ini P, yang ini A kan? Yes. Ya, jadi ada kan ada daya ingat yang luar biasa. Yang bosan-bosan tadi bisa kita gunakan kreasi-kreasi apa yang bisa mereka pelajari. Itu berarti bagus Bapak-Ibu. Orang bosan pada satu dua orang itu berarti dia daya serapnya cepat, daya serapnya cepat, berarti harus kita tambahin sebanyak-banyaknya. Mumpung dia ini terima senang langsung masuk. Kemudian tambahin baru lagi, senang langsung masuk. Tambahin baru, senang langsung masuk. Eman-eman, jangan malah justru dipersoalkan. Anakku ini kok kalau diajari orang baru senang, tapi kalau orang lain yang sudah gampang bosan. Oh berarti apa? Memori otaknya makin banyak, enggak itu-itu saja. Jadi memorinya makin lengkap, makin penuh. Dan nanti ketika suatu saat dia dewasa, insya Allah hasilnya akan dasyat. Dia akan memiliki keunggulan yang luar biasa. Kemudian terakhir mungkin. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini terakhir mungkin ya. Itu di set ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa diberi jawaban untuk solusinya. Bagaimana cara untuk merayu anak apabila bosan atau bad mood pada saat belajar. Ini situasional Bapak-Ibu. Merayu untuk apa itu harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Kita discuss lah sama mereka, diskusi sama mereka. Apa sih maunya. Sambil terus menerus kita cari cara. Jadi tidak ada rumus yang tokcer untuk merayu anak yang tidak bad mood. Rumus satu-satunya adalah sabar. Jadi vertikal horizontal. Horizontalnya lakukan segala cara entah memeluk atau mungkin saya itu entah kenapa pokoknya selalu saya pijitin. Ayo saya ayah pijitin. Ayo ini. Senang dia. Sambil saya ngomong. Saya ngomong. Ayo mana lagi, mana lagi. Lama-lama bad moodnya hilang. Atau kadang-kadang misalnya saya ajak apa. Sampai bad moodnya hilang baru kemudian saya akan ngomong apa yang kita inginkan. Jadi jangan kita mencari permasalahannya tapi kita ya sebenarnya bermasalah gitu ya. Kita belum mampu menemukan. Jadi situasional. Terus membangun kepercayaan diri untuk anak yang pendiam. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ajak barang-barang terlibat. Di sini ketika di luar rumah tidak banyak ekspresi. Coba nanti dicek. Tidak banyak ekspresinya. Apakah jarang kita ajak bicara atau seperti apa. atau jarang kita libatkan. Kalau takut jangan dipaksa. Ayo bayar bareng-bareng. Ayo kita ambil bareng-bareng. Ayo pokoknya mengajak. Insya Allah untuk anak yang enggak percaya diri kalau sering kita ajak dia akhirnya akan menemukan. Oh ternyata. Oh ternyata. Dia sebenarnya takutnya dia ketidakmandirian dia itu bisa jadi bukan karena dirinya tapi entah mungkin kapan itu kecentok apa begitu sehingga dia betul-betul tidak berani melakukan lagi. Ini perlu kita temukan. Melalui diskus tadi. Yang paling akhir Mama Rara Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi anak sudah mulai jenuh dengan belajar online dan mengerjakan tugas yang diberi dari sekolah. Wah ini. Dan bagaimana menumbuhkan semangat. Pernah saya tanyakan kalau anak saya mau belajar di sekolah sama guru. Dan teman-teman setiap sekolah online mulai anak saya. Oke. Bapak Ibu kalau memang dekat dengan sekolah sesekali ajak-ajak ke sekolah. Sesekali ajak ke sekolah. Ayo kita nengok sekolah yuk. Nengok. Bukan mau sekolah. Nengok sekolah yuk. Semoga ibu-ibu guru sehat di sana. Nengok aja di situ. Ketemu senang pulang. Nanti ibu gurunya yang akan menyampaikan juga ada pesan-pesan tambahan. Nanti sembuh lagi. kangen lagi enggak apa-apa Bapak Ibu. Atau video call-an dengan gurunya bu-guru ini si ini ingin video call dengan ibu. Ajak video call. Dengan ibunya juga. Jadi bareng-bareng. Karena kalau misalnya untungnya di sini enggak ada yang mengeluh tentang HP ya. Karena sesungguhnya yang paling bermasalah dengan HP itu bukan putra putri kita. Tapi mamanya sama orang tuanya. Ciri-ciri orang tua yang tidak kecanduan HP ketika BDR misalnya putranya satu dia tidak akan membeli HP baru untuk putranya. Tapi dia akan menyerahkan HP-nya kepada putranya. Tapi kalau membeli baru itu yang bermasalah orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya bisnis online ya harus. Situasional. Kiranya begitu ibu dan bapak mohon maaf tentu tidak memuaskan. Saya pun sebagai orang tua mencari cara terus agar mereka enggak bosan. Ya mungkin sesekali diajak keluar, diajak bertanam, diajak ke temannya, diajak video call-an dengan orang lain. Ya kita harus mencari. Mungkin kita sendiri aja bosan kok apalagi anak-anak. Orang tuanya juga bosan. Barangkali itu ibu dan bapak mohon maaf tentu banyak kekurangan ya. banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Demikian Bu Dewi. Terima kasih banyak kepada Bapak Suwaidi yang telah memberi materi, pencerahan, ilmu kepada kita semua, kepada mama-mama yang ada di rumah. Kemudian kepada mama-mama dari kelompok dari kelompok KB, kelompok TKA, dan TKB yang sudah bergabung di Zoom Parenting ini. Kami mewakili lembaga TKA Ba26 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu yang ada di rumah. semoga acara Parenting ini membawa manfaat buat kita sekalian. Ada solusi buat yang ada permasalahan dengan BDR. Tetap kami mengharap kerjasama dengan mama-papa di rumah sebagai guru yang paling hebat di masa BDR ini. Semangat buat mama-mama tetap semangat menjalin kasih sayang kepada putra-putri kita semuanya. Kemudian terima kasih kembali kepada Bapak Swaidi. Mungkin sebelum saya tutup ada season foto enggak Bu Umi? Enggak. Ata ditutup dulu. Mungkin kita doa dulu kemudian nanti. Kita tutup dulu ya. Alhamdulillah Hirofil Alamin acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita bisa mengikuti dengan senang hati. Semoga sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Saya selaku membawa acara mewakili Ibu Sustinar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah 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 Hirofil Alamin Saya Bu Dewi mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga selanjutnya sesen foto Bu Umi kami silahkan. Bu Umi ini nampaknya koneksinya terdiam. Ini bisa dilanjut untuk sesen fotonya. Sepertinya ada problem koneksi sepertinya Bu. Oke sambil saya bantu foto dari sini Bu Silahkan semuanya tersenyum ya. minum yang kalim manis semuanya. Oke ini masih lembar ketiga tenang dulu. Oke lembar keempat. Sambon Ibu. Oke terima kasih Pak Suwadi atas bantuan untuk mendokumentasikan malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada mama-mama bisa meninggalkan forum. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.